Selesai liputan di area rumah kantor, aku juga koordinasi sama dronerku untuk melihat gimana sih kondisi Pulau D dari pantauan udara. Nah dari situ kita bisa tahu nih akses jalan menuju ke kawasan rumahan mewah. Udah dapet jalannya, udah tahu harus lewat mana, tapi... Isi pak! Ada apa sih? Aku, mohon maaf. Boleh masuk? Dari luar aja, dari luar. Dari luar aja gak boleh. Mau lihat ke dalam itu? Enggak, kalau mau lihat ke dalam itu harus ada izinnya. Iya, kalau gak ada izinnya kita gak bisa. Maaf, maaf. Oke. Sorry. Bukan, iya. Kita koordinasi boleh, cuma jangan ambil gambar. Dibu lihat aja sih. Mau lihat gak boleh katanya tadi masuk ke dalam. Gak kelihatan. Gak kelihatan pak. Pak, kalau bisa janganlah. Tolong, kita sama-sama kerja di sini. Gak sama-sama kerja. Iya, iya. Gak apa-apa pak, ini aja pak. Ini berarti, pak. Kita enak, kita enak. Berarti ini boleh lihatnya ke dalam? Kalau mau tanya-tanya, gak usah sama kita. Kita gak tahu apa-apa. Tugas kita cuma dijaga di sini. Kalau urusan itu kita udah apa? Kita urusan itu sama orang kantor. Jadi salah satu bangunan yang juga disegel oleh Pemprov DKI Jakarta itu kan rumah mewah ya. Rumah-rumah yang ada di kawasan ini. Ratusan jumlahnya. Tadi tuh pengen ngecek langsung. Gimana sih sebenarnya kondisi di dalamnya. Bentuknya seperti apa. Pengen ngecek sebenarnya. Masih ada pekerjanya gak sih? Masih berjalan gak sih proyeknya? Karena kan kemarin disegel. Kita mau ngecek langsung nih. Hari ini patuh gak nih sama aturan yang udah dibuat kemarin. Tapi tadi gak boleh masuk sama security-nya. Alasannya harus izin dulu ke pihak manajemen. Padahal sebenarnya alasan dari Anies Baswedan Menyegel kawasan ini. Karena bangunan-bangunan ini dibangun tanpa izin. Jadi gak ada izin, aku harus izin. Iya. Gak tau deh. Gak ada izin, tapi kita harus izin. Karena gak dapet akses untuk masuk ke kawasan perumahan. Akhirnya aku dan tim memutuskan untuk geser ke lokasi pembangunan proyek lainnya. Permisi, Pak. Itu sebenarnya ada security yang ada di sana. Tapi dari tadi coba panggil-panggil, dia gak nyaut juga. Sebenarnya tuh pengen ngecek di dalam itu masih ada aktivitas pembangunan atau enggak. Tapi ini aksesnya semuanya ditutup. Ada security. Tapi gak bisa diajakin komunikasi. Secara umum sih semua tim merasa liputan ini udah lengkap banget nih. Karena tujuannya tercapai. Kita bisa ceritain kondisi terupdate yang ada di Pulau D. Secara gambar juga lengkap. Ada dari darat, dari udara. Tapi yang bikin bete, justru ketika ngecek rundown, itu kok liputannya malah gak ada ya. Oke, naskahnya Jordi sama Pointers gue dorong nih biar cepet ya. Udah masuk omrik nih. Burun kita. Siap, siap, siap. Gue dorong si Artif untuk cepat. Gak ada, gue udah cek dari tadi. Ya, gimana, May? Nah, liputannya asik. Liputannya gak ada banget Bang di rundown. Ya si, May. Kan kita tahu. Semua rundown udah penuh. Dipakai untuk mudik. Semuanya mudik, mudik, mudik. Tapi kan ini isunya juga lagi happening banget soal reklamasi. Tugasnya lu kan cuma liputan. Ya, tapi kan masalahnya tadi tuh kita udah. Gini, gini, gini. Bang Ai tuh dapet drone-nya, Bang. Bang Ai dapet drone-nya. Ternyata masihnya. Sekarang besok kita lengkap loh tadi. Lu ngomong langsung sama produsernya. Biar dia gelasin ke lu gimana penuhnya rundown di hari ini. Jadi lu gak usah ngeyel. Oke. Gaf, gaf, monitor. Gaf, gaf, gaf. Ini tolong si Mevry ini gak terima nih. Naskahnya gak tayang. Tolong dong dijelasin nih. Ah, Mevry. Lah, kan aku udah bilang rundown gue hari ini penuh banget. Lu gak liat ini yang namanya maket dimana-mana. Ya pasti net modik lah yang gua prioritasin. Gini, gini. Intinya gini, intinya gini. Semua keputusan, berita yang lu bikin, naik atau tidaknya itu ada di tangan gua dan tangan produser. Ya, gak lu perjuangin gitu, Bang. Semenit aja, Bang. Atau dua menit. Apa boleh buat? Rundown-nya udah penuh, Bro. Hantem semuanya sama liputan mudik. Liputan lu ini dan pasti di program selanjutnya akan gua compile dengan soundbite-soundbite lain. Walaupun udah berusaha biar liputannya bisa tayang, tapi ya mau gimana lagi. Namanya rundown program di hari itu udah penuh sama liputan mudik. Tapi yang pasti, aku sama tim ini gak kapok untuk selalu berusaha membuat liputan yang optimal. Satu, dua, tiga. Ayo kita lari bareng. Satu, dua, tiga. Ah! Ayo Allah! Kita baru datang kereja! Tidak mau? Tidak mau. Kita nyari booking-an dulu, entak mau foto ya. Terima kasih telah menonton